Pemirsa, seorang pria diduga membawa kabur anak di bawah umur selama dua hari. Pelaku ditangkap di Ponorogo, Jawa Timur. Namun saat hendak ditangkap polisi, pelaku melawan. Korban pun berteriak histeris, warga yang emosi ikut menangkap dan menghakimi pelaku. Sejumlah anggota polisi menangkap seorang pria di pinggir jalan desa Jetis, Ponorogo. Gagal memaksa remaja ini masuk ke dalam mobil patroli, polisi kemudian mengamankannya ke bagian belakang mobil. Di saat yang sama, seorang anak perempuan yang masih di bawah umur terus menangis histeris menyaksikan adegan penangkapan ini. Akhirnya pria berinisial esha usia 32 tahun ini diamankan polisi dan dibawa ke Mapores Madiun terkait dugaan kasus membawa kabur korban berinisial BA yang masih berumur 14 tahun. Sebelumnya, orang tua BA warga kota Madiun melapor ke polisi jika anaknya yang usia di bawah umur kabur dari rumah sejak tanggal 17 Juni 2024 lalu. Orang tua dan polisi yang melakukan pencarian berhasil melacak keberadaan BA dan teman prianya yang berteman di Medsos berada di Tulung Agung, Jawa Timur. Polisi akhirnya mendeteksi keberadaan pelaku dan korban di Ponorogo untuk melakukan penangkapan. Namun karena terus melawan, polisi akhirnya melakukan penangkapan paksa. Jadi si anak itu dibawa kabur sama pelaku itu? Iya, dibawa kabur. Itu penyidik anak itu katanya kemandan itu kenanya lewat Medsos, Pak. Oh, lewat Medsos. Centingan dari jauh, terus katanya mau dibawa ke Tulung Agung. Sudah berapa hari katanya nggak pulang? Nggak, nggak tahu. Warni saya tanya terus korangnya cepat-cepat bawa motor, bawa posen. Jadi pelaku sekarang diamankan ke Madiun? Iya, mungkin tidak. Saat ini pelaku yang tidak disebutkan identitasnya ini masih dalam pemeriksaan polisi di Polres Madiun. Sementara BA, anak yang diduga kabur bersama pelaku dalam pengawasan pihak keluarga. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, INews melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.